Untuk mengantisipasi aksi balap liar saat bulan Ramadan, Kapolres Ngawi AKBP Duyasi Wiat Putra didampingi Bupati Ngawi, Haji Oni Anwar Harsono, bersama para pejabat utama Polres dan Pemda melaksanakan patroli sahur Ramadan 1444 Hijriah pada hari Jumat lalu. Patroli dilaksanakan sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat hingga 4 waktu Indonesia Barat. Rombongan patroli berangkat bersama dari Pendopo Wediagraha Kabupaten Ngawi sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat dengan rute Simpang 4 ABC Simpang 5 Pasar Sore, Simpang 3 Kruncing, Simpang 3 Perintis, Simpang 4 PB Sudirman, Simpang 3 Jurubong, Simpang 3 Terminal Baru, Simpang 3 Eksit Tol, Simpang 4 Siliwangi, dan dilanjutkan dengan sahur bersama di Masjid Lintang Songo. Lokasi ini sering dijadikan lokasi balap liar. Menurut Kapolres Ngawi, patroli sahur juga dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Ngawi, khususnya selama Ramadan agar bisa beribadah dengan tenang, bebas dari gangguan kendaraan berkenal pot pising. Selain menggelar patroli sahur, Kapolres dan Bupati Ngawi juga memberikan bantuan paket sembako pada marbot masjid yang dilalui jalur patroli sahur. Tim Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Sari kata'ta teman guna pelatih. T firearms by Polda Jawa Timur selamat menikmati. Sai lah.